Kita akan beralih ke Profesor Dr. Suteki, Sarjana Hukum Master Humanist. Assalamu'alaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ditakar Prof kajian skritisnya, baik secara filosofis, juridis, maupun secara empiris seperti apa. Ini usulan teman-teman TPUA yang mengakomodasi prinsipal yang sudah menyalurkan aspirasinya, Prof. Baik, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hukumati saudara-saudara sekalian dan insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan ini saya akan coba untuk meneropong apa yang dilakukan oleh tim pembela ulama dan aktivis ini. Semula memang saya cukup terkejut ya ketika disodori berbagai dokumen oleh Mas Khosinuddin. Jadi ini jalur khusus saya itu. Sudah lama saya membacanya. Kayaknya komunikasinya sudah komunikasi khusus. Oh iya, itu sudah japrinan, intensif. Bukan insentif ya. Jadi kalau saya lihat seperti ini, sekaligus saya coba untuk mencoba mengkritisi apa yang disampaikan oleh anggota KSP. Itu yang menyatakan bahwa seharusnya advokat itu belajar kembali ilmu hukum. Ini langsung saya tak gitu ya. Kok bisa-bisanya ini advokat-advokat hebat-hebat tuh ini kok bisa disuruh belajar lagi ilmu hukum gitu ya. Lalu saya mencoba untuk mengais-ngais apa yang pernah saya tulis, apa yang saya suarakan terkait dengan hukum progresif. Nah ketemunya di sini. Nah jadi ternyata sekarang ini memang ya penegaan hukum yang konvensional itu kayaknya sudah agak sulit ya untuk menembus, apalagi mewujudkan yang disebut dengan substantive justice atau keadilan yang substantif. Not only formal justice, atau keadilan yang sebanyak prosedural. Oleh karena itu, dengan TPUA ini, menurut saya ini kita sudah memasuki zona penegaan hukum progresif. Nah ini saya singgung juga sekalian Mas Khosinutin, ini sebenarnya adalah wakil-wakil dari para advokat yang saya katakan advokat progresif. Nah saya coba ingin mengintroduce dulu, apa itu advokat progresif dan dikaitkan dengan hukum progresif. Saudara sekalian, hukum progresif itu kan muncul ketika dulu pemberantasan korupsi terutama di Sumatera Barat ya, Padang itu mengalami kebuntuan ketika misalnya ingin memeriksa anggota DPR dan juga kepala daerah itu menemui kebuntuan karena harus ada izin-izin dari atasan bahkan sampai presiden kan itu kan. Nah itu membuat waktu itu kejaksaan merasa, wah ini gimana apa? Sementara fakta-faktanya ada, fakta hukumnya ada. Lalu dari situlah dilakukan terobosan, jadi tidak perlu melakukan izin-izin itu kemudian langsung diajukan penyelidikan dan penyidikan. Nah gitu loh, akhirnya kan kita ketahui dari sana muncullah namanya korupsi berjamaat. Itu kan dimulai dari sana. Kalau mengikuti pola konvensional, sampai kiamat nggak ketemu gitu loh. Tindakan korupsi itu nggak bisa dibuktikan, bahkan tidak bisa diproses. Nah oleh karena itu, saya bisa mengatakan yang dilakukan oleh tim TPUA ini menurut saya memenuhi unsur-unsur hukum progresif. Pertama, dari sisi ontologi. Ya ontologi itu kita bicara tentang objek namanya hukum. Apa itu hukum? Ini hukum sekarang kita tidak bisa memaknai only rule and logic, but also behavior even behind behavior. Wah ini kan keren banget ya. Jadi kalau pemahaman hukum progresif itu, hukum itu bukan hanya sekedar peraturan dan logikanya, tetapi juga behavior termasuk apa yang ada dibalik perilaku. Nanti akan ketemu ketika misalnya, bagaimana memaknai misalnya pemahaman terhadap perbuatan malawan hukum. Nah, sebenarnya kita ini sudah ketinggalan gitu loh ya. Dulu tahun 1919 itu Belanda, itu sudah memaknai perbuatan malawan hukum itu not only melanggar, melawan undang-undang, tapi sudah jauh lebih dari itu, itu ada pelanggaran-pelanggaran, misalnya ini ya, ada perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Lalu ada perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Lalu ada perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kesusilaan. Ditambah lagi ada perbuatan yang melanggar tentang kehatian-kehatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Ini jadi sudah meluas gitu loh. 1919. Jadi kalau sekarang ini tim pembela umat dan aktivis itu melakukan perbuatan macam ini, jahmewe setelan, tapi kita ini belum masih baru, tampaknya baru dimulai dengan penegahan hukum yang progresif. Ini sebuah pionir menurut saya. Jadi pionir yang nanti akan menjadi apa ya, bisa dikatakan penyulut, supaya kita ini sekarang jangan terjebak pada persoalan kebuntuan formal yang kita sebut dengan rule and logic. Ini dari sisi ontologi. Nah, lalu dari sisi epistemologi, ini apokat mencoba untuk membuat jarak antara hukum dengan dirinya. Jadi akan melakukan namanya critical thinking. Kalau perlu di re-evaluasi. Wah gitu kan. Ini keren banget ini. Ya, Mas Yosin Wittin ya. Wah saya membaca ini ya, saya baca-baca mulai dari keterangan humas dan terusnya. Wah ini adalah sebuah rule breaking atau sendiranya dikatakan sebagai breakthrough terobosan. Nah ini membuat apa ya, kajian dalam artian critical thinking enggak gampang. Karena apa pemikirannya harus murni, tarulah ini avokat, jangan lagi seperti dikatakan Mark Gallenter yang disinggung itu, bahwa a good avokat is like a good prostitute. Lah kan, etan itu. Ya kan? Jadi avokat yang baik itu adalah seperti melacur itu ya. Melacur yang baik artinya ya tergantung siapa yang bayar. Maka terkenal juga yang dikatakan dia akan maju tak gentar membela yang bayar. Nah bukan begitu. Nah sekarang right now, karena menjaga jarak itulah saya katakan sekarang ini maju tak gentar membela yang benar. Wah itu kan keren banget itu. Ya kan? Kemudian yang kedua, persoalan metodologi. Saya juga melihat ini persoalan metodologinya tidak lagi soal gramatikal ya dalam menafsirkan hukum. Tapi sudah more than. Jadi lebih dari itu, mencoba untuk ke aspek sosiologisnya, nyatanya bagaimana, pelaksanaan seperti apa, tadi sudah disampaikan fakta-fakta sosialnya terjadi macam itu, yang kemudian mengakibatkan adanya inequality before the law. Nah ini metodologi yang socio-legal research. Kemudian bahkan saya katakan ini sudah ada perkaitan tentang apa? Persoalan moral, ethics, and religion. Berarti apa? Ini ada bukunya sendiri mas. Bukunya Werner Menzky yang judulnya comparative law in global context. Itu sudah menggunakan metode yang disebut dengan legal pluralism approach. Itu persoalan moral, ethics, and religion harus dianggap. Wah, itu keren banget. Lalu yang ketiga, keempat adalah persoalan aksiologi. Aksiologi para advokat ini ternyata bukan hanya keadilan yang formal. Keadilan prosedural, prosedural tapi sudah keadilan substantif sebagai risiko dari pengambilan tadi yang legal pluralism approach. Sehingga kita bisa mengingin, ya memang ini harus tatarannya ideologis. Artinya, yang dicapai itu adalah perfect justice, yaitu keadilan yang sempurna. Nah, oleh karena itu, saya kira apa ya, yang dilakukan oleh advokat-advokat ini adalah bisa saya katakan ya, sesuai dengan hukum progresif, hukum itu not only for law, jadi hukum bukan untuk hukum, tetapi, apa namanya, hukum itu untuk manusia. Artinya apa? Hukum itu ada, bukan untuk keluhuran hukum. Kalau nanti keluhuran hukum, bunyinya sama nanti, terbelenggu pada peraturan perundang-undangan. Dia akan selalu mengatakan, fiat justicia ruat selum. Pokok yang apapun mau langit runtuh, sementing aturan ditegakkan. Nah, itu akan repot ada di situ. Maka, saya katakan, TPUA ini sebenarnya sudah melakukan tindakan yang disebut dengan rule breaking. Pertama, tidak rule bonded, jadi not rule bonded. Yang kedua, artinya tidak terkungkung pada peraturan ketika peraturan itu justru diterapkan menimbulkan ketidakadilan. Yang kedua, sudah melakukan deep interpretation. Melakukan penaksiran yang lebih dalam, not only grammatical. dari sisi ketaturan. Bukan itu, tapi sudah memaknai secara sosial, secara sejarah, bahkan lebih dari itu. Termasuk, nilai di sini sudah ada unsur namanya. Kalau dalam bahasa filsafat, Mas Indutin itu sudah ke hermenetika, bahkan sudah ke aspek spiritualis. Lalu yang ketiga, itu kita sebut namanya compassion. Nah, ini compassion, apa itu? Advokat-advokat ini merasa ada kepedulian yang sangat dalam, terutama oleh terhadap orang pemihakan, terhadap atau keterlibatan terhadap orang-orang yang lemah, yang terhanyaya, yang tergolimi. Walaupun begitu, ini yang kita sebut dengan rule breaking. Ini baru awalnya, Mas. Ini dari sisi teori begitu. Oke, saya akan masuk ke persoalan pokoknya, yaitu mengenai gugatan perbuatan melawan hukum penguasa. Kan itu kan, kalau dipanjangkan kan, perbuatan melawan hukum penguasa. Nah, kita ingat, Mas Selamat, untuk apa penguasa itu hadir? Saya kaji dari sisi filosofis, sebenarnya penguasa itu hadir kan untuk menegakkan keadilan. Itu prinsip keadilan kalau nanti disambung dengan kebenaran. Nah, apa itu keadilan? Dulu kita kenal ada namanya Ratu Adil. Mitos-mitos itu seperti sampai kita sekarang pun masih kita yakini nanti akan hadir. Hadirnya kapan? Apakah setelah nanti Pak Jokowi atau nanti nunggu Pak Suteki gitu ya? Nggak tahu gitu. Nanti jangan-jangan Mas Sinudin langsung, nanti kita tunggu khilafah ya. Kholifahnya nanti siapa? Jadi, nah, apa itu keadilan? ternyata kalau saya lihat dari sisi teoretik, keadilan menurut ini Thomas Aquinas misalnya ya. Keadilan itu merupakan integrasi dari tiga prinsip. Yang pertama adalah honeste vivere, yaitu apa? To be honest in your life. Jujurlah dalam kehidupan belakang. Tadi kalau Mas Sinudin jangan jinggung kebohongan ini, kebohongan itu, banyak sekali kebohongan, malah tadi malam saya sama Mas Damelu Harioves ya, itu malah ada 62 tambah berapa itu? Jadi 66 ya, sekitar ada 66 jenis kebohongan yang ada lah. Ini kan bertentangan ini dari unsur pertama honeste vivere. Ini sudah, wah, berarti sudah banyak kebohongan. Yang kedua, alterum non-lideri, tidak merugikan orang lain di sekelilingmu. Kita cek, tadi apa yang disampaikan oleh Mas Sinudin, jelas itu ada kerugian-kerugian. Lalu yang ketiga, sumquike tribuiri, yaitu memberikan hak kepada orang lain atau berikanlah kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Itu yang dimaksud dengan adil. Maka ketika menjadi seorang penguasa, harus menghadirkan apa? Ya, jujur, ya tidak merugikan orang lain yang memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Ketika ketiga ini tidak ada, maka disitulah dari sisi moralitas sebenarnya disitu sudah terjadi perbuatan terselah. Loh kan alatnya begitu tuh. Nah, lalu coba kita kaitkan ke Undang-Undang Dasar Matlima. Kita lihat di Pasal 9, itu tentang sumpah Presiden dan Wakil Presiden. Sumpahnya apa? Di Pasal 9 itu dinyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden itu bersumpah apa? Pertama, memenuhi kewajiban dengan seadil-adilnya. Nah, kembali kan, apa itu adil terungkap lagi di sini. Yang kedua, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan Undang-Undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Nah, sekarang kalau banyak kontroversi dalam menegak hukum, apakah itu lurus? Ada Equality Before the Law. Mestinya Equality Before the Law. Maka kan bulat-balik kalau kami ya di tantangan teoretisi itu kan mengatakan begini, oke, Equality Before the Law itu memang itu adalah sebuah asas ya. Tetapi, dalam praktek ternyata asas ini dibuktikan kebohongannya setiap hari. Jadi, ini hanya sekedar mitos, it is the might that lie daily. Jadi, kebohongannya itu tiap hari dibuktikan. Lalu, yang ketiga berbakti kepada Nusa dan bangsa. Oke, itu mungkin tidak bisa dipersuahkan. Jadi, yang pertama dan kedua ini jadi masalah. Nah, oleh karena itu ketika kita ngomong di sini sebenarnya sudah terjadi perbuatan apa ya, terjadi perbuatan melanggar hukum, apakah itu nanti akan dimaknai secara perdata, pidana, atau mungkin dari sisi tun, mungkin nanti kira-kira apa namanya, arahnya itu lebih kemana. Karena memang ada kemungkinan baik dari sisi pidana, dari sisi perdata, dari sisi tata usaha negara. Maka yang paling penting nanti untuk menjadi positanya itu sebenarnya yang mau dibide itu apa? Orangnya, kebijakannya, atau apa? Dan itu kalau dari sisi PMH perdata, mesti harus ada apa namanya, istilahnya kerugian. Kan itu? Karena PMH dalam arti yang termasuk ya ini perbuatan melalui hukum penguasa, itu kan ada unsur-unsurnya ya. Pertama harus ada perbuatan, perbuatan itu harus melanggar hukum, ada kesalahan pelaku, kemudian ada hubungan kausar antara perbuatan dengan kerugian. Nah, kerugian itu kan bisa kerugian material, juga bisa kerugian non-material. Nah, lalu kalau untuk perbuatan PMH apa? Ini tentu beda dengan gugatan terhadap wanprestasi ya. Kalau gugatan untuk PMH ini, saudara, sekalian ada yang spesial di sini. Bukan hanya perhitungan soal kerugian material atau imaterial, tetapi ada yang bisa dibuka yaitu pengembalian pada keadaan semula yang dalam bahasa latennya disebut sebagai restitutio in integrum. Nah, kembalian pada kesadaran semula itu apa misalnya? Ya, itu tuntutan misalnya mundur itu bisa saja. Tuntutan mundur, mengundurkan diri atau mungkin nanti meminta kepada hakim supaya menyatakan itu melakukan Presiden atau termasuk DPR nanti ya, melakukan bukan wanprestasi ya, itu perbuatan melawan hukum misalnya melakukan perbuatan terselah dan setelah itu mestinya bisa masuk lagi Mas Yosin Wittin. Tapi memang saya katakan untuk ke impeachment itu, kan bolak-bolak saya ngomong, memang lubangnya ada tapi kecil. Bahkan dikatakan ini hanya, apa ya, istilahnya hanya sekecil lubang jarum. Mereka melobupi ya, Angil. Karena apa? Prosesnya harus lewat proses politik, itu di DPR dulu, ya kan? Kemudian setelah itu, oke, masuk ke proses hukum, mahkamah konstitusi. Nek DPR AC ini di tahap pertama kita akan mengalami kesulitan yang tadi itu sudah terkooptasi. DPR kita sudah terkooptasi, artinya sudah apa ya, terkooptasi oleh lembaga eksekutif, oleh presiden. Semua sudah merangsek merangsek ke presiden. Lalu, adakah kemungkinan untuk menyatakan bahwa, oh ya, presiden sudah diduga kuat melakukan perbuatan terselah? Oh, belum tentu. Ini di tahap pertama nih, apalagi tahap kedua, mahkamah konstitusi. Iya kan? Kita lihat, kalau saya itu punya pengalaman waktu apa ya, mengadili persoalan sengketa Pilpres kemarin itu, kayak gitu. Iya, iya. Hingga, harapannya juga gimana? Besar atau kecil? Taruhlah misalnya ya, oke, supaya agak fair dikit itu, lima musuh, empat aja sudah keyok kok itu. Selisih satu, kalah quoting. Sudah kalah. Lalu, yang berikutnya, masuk ke jalur politik lagi, namanya, apa itu, majelis permeluasatan rakyat. Ini juga siapa? MPR. Loh, kita bisa memprediksikan, kalau lewat jalur itu memang repot. Tapi menurut saya, Mas, Rosinutin juga yang saya sampaikan itu, memang jalan ini terjal. Ya, orang namanya melakukan terobosan itu, neram bobol, mungkin belok muter, atau naik ke atas. Itu namanya, meneroboskan bisa. Nggak ada becekrek, atas. Ini tembok keras ini. Habisannya apa? Ini adalah langkah awal. Siapa tahu, ini nanti menjadi sebuah presiden yang baik, presiden yang baik, untuk, supaya apa? Sebagai warning bahwa, pemerintah dan BPR itu, jangan semaunya sendiri untuk berpindah. Atau, ya, SSK, saya katakan itu, suka-suka kami. Nggak boleh semacam itu. Oleh karena itu, TPUA ini, menurut saya, saya mendukung ini ya, kegiatan macam ini, sebagai langkah progresif, bagaimana, mencoba untuk menerobos, penegahan hukum konvensional, yang seringkali, tidak menghadirkan keadilan. Sementara itu, Mas, ada yang ditanyakan? Iya, bro. Ini melu, bombardir ya, Mas, Saulinutin, melu-melu, ini kan nomenklatur baru, pertanyaannya itu kan begini, menurut saya yang sangat sederhana, kira-kira, kendala struktural, dan kendala kultural seperti apa? Atau, katakanlah begini, apa sih kendala filosofis, empiris, dan juridisnya, untuk bisa, sampai kepada, di-accept, di-accept. Ya, jadi gini, saya memang nulis di sini, itu sudah, ini letak tulisi, kandas, ya, orang apa-apa, ya, mumpama kok kandas, sekarang apa? Budaya hukum, pejabat kita itu, seolah-olah itu masih, kalau untuk kepentingan, kepentingan ya, dalam dalam gudib, kepentingan mereka itu, rule-bounded. Kadang-kadang juga, not rule-bounded, maka saya katakan, SSK, suka-suka kami itu, saya mau, pegang betul aturan, atau suatu saat, saya akan melemahkan aturan, atau melonggarkan aturan. Itu persoalnya di situ, culture-nya tidak konsisten. Sebenarnya, kalau mau pakai, apa, prinsip kita sebagai negara hukum, ya mestinya konsisten. Contoh nanti kontak, apa namanya, contoh konkretnya di sini nanti, Mas, ada kemungkinan besar. Ini kan sudah terdaftar di sana, tapi begitu di sidang, akan dinyatakan NO, apa enggak, ambiar itu. Ya enggak, Pak menurut saya, yang namanya usaha kok. Kalau sudah dinyatakan, masasin utennya, jauh yu yut lagi. Gembos-gembos sih, Profesor. Waduh. Tapi semoga tidak, kalau hakimnya progresif juga, maka begini mas, tidak cukup penegah hukum itu, yang progresif, cuma advokat. Gitu loh, maksud saya itu. Ini hakim-hakim itu, melek juga ini, perkembangan hukum kita itu, jangan mikirnya, cuma konvensional dong. Tapi berpikirnya progresif. Lihat tuh, di pasal 5-an 1. Berbunyi apa? Hakim dan hakim konstitusi, ini undang-undang 48-29 ya, hakim dan hakim konstitusi, wajib, menggali, mengikuti, memahami, nilai-nilai hukum, dan rasa keadilan, di dalam masyarakat. Walaupun itu bukan, top markotop di situ. Itu yang saya maksud, supaya hakim juga tidak, kejit, terkungkung oleh peraturan, berundang-undangan. Apalagi, setiap ira-iraan, selalu berbunyi, demi keadilan, berdasarkan ketuanan yang masyarakat. Maksud saya begitu, Mas Osududin, jangan kecil hati dulu. Tapi ini kan, saya biasa juga menerka, ini kemungkinan buruknya di situ. Tapi kalau hakimnya progresif juga, insya Allah yang diteruskan, cuma hakim nanti menyatakan saja, oh iya betul, si A telah melakukan perbuatan tercelah, dengan bukti-bukti-bukti ini. Oh, modal itu Mas, itu sudah top. Modal itu saja. Hakim saya menyatakan, bahwa Pak, misalnya, Pak Jokowi, Pak atau Presiden, dalam ini ya, Presiden telah melakukan pelunggahan tercelah, bagaimana dimaksud dalam pasal, 7A, 7A ya, di pasal 7A ini. Jadi proses impeachment kan mulai di sini. Pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, misalnya termasuk itu, korupsi, penyuapan, tindakan pidana berat lainnya, lalu ada perbuatan tercelah. Ini ada di sini, 7A. Maka sebenarnya, kita kan, kalau tadi mengalami kesulitan, misalnya, DPR untuk menyatakan ada perbuatan itu, dugaan kuat, nah kita minta pada lembaga pengadilan, lembaga judikatif, nah, eh Pak, Hakim, tolong Pak, aku kengelan nih, kepada DPR wakil-wakilku, untuk menyatakan ini, tolong ini Pak, perbuatan sudah begini, begini, faktanya begini, begini, kami mohon, Hakim menyatakan bahwa, Presiden telah, menyatakan, telah melakukan perbuatan terselah, salah satunya sudah terpenuhi, loh, tidak keren itu kok, namanya terobosan dan usaha, itu saya kira ya, tidak ada salahnya, saya katakan ini adalah, zona penegahan hukum progresif, nembok engkali sama, peraturan pasal, yang gak ketemu namanya, tapi kan, frame-nya saya tadi sudah sampaikan, frame-nya ada, bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi itu, memang harus memperhatikan, aspek apa, nilai-nilai hukum, dan rasa keadilan dalam masyarakat, ini yang nuntut masyarakat, jangan dikira hanya masyarakat itu satu orang, dua orang, bukan, ya, dan memang nanti yang paling kuat, Mas Yosinuddin, saya kira, pembuktian bahwa di situ, telah terjadi kerugian itu, yang macam mana, dan itu adalah, kerugian yang muncul, sebagai akibat, akibat, nah ini yang, memang harus betul-betul detail, disini, kalau enggak, waduh, kita memang, agak berat ya, musuh tembok-tembok raksasa, semacam ini, Teribu Mas, selamat, saya membayangkan, secara ideal itu, yang punya pemikiran progresif, itu bukan hanya advokat, dan bukan hanya hakim, tapi DPR-nya juga punya pemikiran progresif, presidenya juga punya, begini, kalau untuk pemikiran hukum progresif, itu kan, mulai dari, lawmaking tuh Mas, mulai dari lawmaking, pembentukan hukum, berarti termasuk lawmaker-nya, itu DPR dan pemerintah, itu mesti juga progresif, pikirnya, kalau tidak, makanya ya tadi hanya sepotong, advokatnya progresif, tapi hakimnya, sangat konvensional, bahkan, bisa dikatakan, wah, sangat represif umama, nah itu repot disini, maka, harusnya, maka disebut SPP itu, terutama untuk pidana ya, misalnya kan ada SPP, atau mungkin perdata lah, itu kan disebut dengan integrated, ya disitu ya, sistem, peradilan pidana, kalau hanya satu pihak, yang progresif, lainnya konvensional, yo, ambiar, ya kan, tapi setidaknya tadi, sebagai sebuah usaha, itu tidak ada masalah, kita kan menghitungnya, bukan persoalan hasilnya, yang penting ada upaya, ada usaha, where is your coordinate, saya katakan selalu begitu kan, koordinat itu di mana, sebagai pejuang, atau pecundang, udah gitu aja, gampang, mikirnya, ya kan Mas, Fasinuddin, jadi, kalau itu berhasil, kita enggak terlalu membagangkan diri, ketika itu lepas, kita enggak terlalu kecewa, kita posisinya jelas, kan begitu, ya, ya, ya Prof, ya, 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 lawmaking itu, kalau direpresentasikan, ke dalam sebuah kebijakan publik, atau kebijakan negara, itu kan, sesungguhnya secara anatomis, ya, pemerintah, yang itu tadi, yang tadi disebut oleh, Bang Ahmad Fasinuddin kan, eskutif, yudikatif, legislatif, kan begitu, program itu, itu pemerintah negara, ya, pemerintah negara, itu tiga kelembagaan itu, apakah itu distribution of power, atau separation of power, itu tentang soal, praktek ya itu ya, 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 kalau dalam ruang lingkup pembahasan peradilan itu, kalau ada masalah sengketa, kan begitu sebetulnya, ya, mekanisme sengketa antara penguasa dengan rakyat itu, seperti apa, dengan realitas sistem yang sekarang ini ada, ini kayaknya belum ada saluran, komunikasi penjelasan, saat ini kan saya sudah ngomong kan, ini perdata, pidana, atau, tun, kan itu kan, kalau sudah kan, tun sudah kita punya, lalu untuk kebijakan-kebijakan nanti tambah dengan undang-undang administrasi itu kan, undang-undang nomor 30 tahun 2014, itu kita sudah punya saluran, untuk pidana juga ada kan itu, jadi, corruption dan seterusnya, ada, cuma, ketika kita sudah ngomong perusahaan mundur, tidak mundur itu, berarti perusahaan impeachment dan seterusnya, harus ada perbuatan terselam ya, syaratnya di situ, ini yang kita katakan, kalau itu melakukan perbuatan, ini kan termasuk sebenarnya perbuatan, yang bisa dikatakan, yang in between mungkin ya, antara formal dan informal, atau antara material dan, antara formal dan material di sini, di sini, ini memang ada in between, saya lihat, jadi kalau dikatakan itu, apa namanya, material murnis, akhirnya kok tidak, karena itu juga diwadahi juga dalam peraturan, misalnya tadi di pasal 7, itu jelas, kalau melakukan perbuatan tercelak, itu jelas di situ, itu maka, Presiden bisa di impeachment, bisa diminta pertanggung, jawaban, nah belum tentu, nanti juga mundur, tergantung dari, putusan Majelis Perusahaan Rakyat, bagaimana, di end dari, proses politik tadi, saluran jelas sudah ada, cuma, yang dilakukan Mas Sosinduddin, ini kan, new something, sesuatu yang baru, yang tidak lazim, karena begini, kalau misalnya, ini persoalan kebijakannya, ya kan lewat, lewat PT UN, kebijakan mana, yang kemudian digugat, kemudian digugurkan, dicaput, kan begitu, atau lewat judicial review, kan itu kan, ke mahkamah, kalau ini Presiden, berarti kebijakan-kebijakan itu, berarti sebatas, nanti mahkamah agung, kan itu kan, nah, baru demikian itu, tapi sebenarnya, saluran-saluran yang tadi, sampai meminta, supaya, menetapkan menjadi, seseorang Presiden, jadi, melakukan perbuatan, terselah misalnya, itu kan, gak gampang, mau minta kepada DPR, kangelan itu, karena apa, ya kooptasi tadi, kerja sekarang, kita jalurnya, lain ini, ya terobosan tadi, terobos, eh tak, aku tak mencari, sisi lain, untuk menuntut keadilan, keadilan substantif, siapa, Mbok Menowo itu, ya, Mbok Menowo, Mbok Menowo, ya kan, mikirnya begitu kan, tapi begini, Bro, mencoba melempar manggis, manggisku, apa, gadisku lempar, jandaku dapat, juga gak apa-apa, Bro, ya, 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 saya kira, saya kira supaya fair, dua pembicara sudah menyampaikan perspektif,